Halo teman-teman, balik lagi bersama aku agak. Yuk kita diskusi terkait dengan Apa itu behavioral interview? Ini disini aku pengen bawain pengantar ya teman-teman. Nantinya pada saat teman-teman menyimak video ini, harapanku teman-teman udah tahu gambaran. Apa itu behavioral interview? Dan jenis-jenis pertanyaannya kayak gimana? Itu biasanya digunakan untuk mengetahui apa? Dan nanti ke depan, di dalam interview, teman-teman akan menghadapi yang kayak gimana gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan boleh tuliskan di kolom komentar atau kalau mau ngubungin aku langsung, silahkan boleh DM di linkinku gitu ya teman-teman. Nah disini yuk kita diskusi. Sebelum mulai diskusi, silahkan teman-teman kalau mau nyiapkan buku catatan dulu atau laptop atau lewat handphone juga boleh barangkali nanti ada poin-poin penting yang teman-teman ingin dalami atau tanyakan. Disini ya teman-teman, aku pengen share. Jadi by definition, berdasarkan dua sumber ini, dua website ini, yaitu behavioral interview itu adalah teknik wawancara untuk menggali informasi yang pernah dilakukan secara nyata. Kayak gitu. Itu dari samahita.co.id bilangnya kayak gitu. Kemudian dari logic ini, dia menyampaikan bahwa ini merupakan teknik wawancara yang meminta kandidat untuk menggambarkan pengalaman yang pernah dimiliki di pekerjaan sebelumnya. Kayak gitu. Nah, aku pengen ngasih gambaran juga ya teman-teman ini pakai bahasa ku aja. Jadi behavioral interview itu memang benar kayak gini. Itu adalah pertanyaan atau rangkaian pertanyaan di mana dia akan menanyakan semua pengalaman di masa lalu teman-teman. Artinya apa? Tidak hanya untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja. Kayak gitu. Tapi yang belum punya pengalaman kerja, mungkin banget akan ditanyain soal ini. Terkait apa? Apapun itu, tapi berkaitan dengan pengalaman masa lalu dia. Pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman organisasi, kepanitiaan, pelatihan, tugas-tugas tertentu, volunteer, perlombaan, kayak gitu. Itu mungkin banget untuk ditanyakan. Nah, behavioral interview ini itu merupakan bagian dalam rangkaian interview. Artinya gini, pertanyaan ini mungkin bisa ditanyakan oleh HR atau user. Sebagian memang akan muncul di interview atau wancara HR. Nah, pertanyaan itu dia akan disisipkan dalam rangkaian interview. Artinya, enggak tiba-tiba teman-teman diudang interview, semua pertanyaan cuma behavioral. Enggak, kayak gitu. Jadi, dalam rangkaian interview mulai dari awal, silahkan perkenalkan diri Anda sampai nanti mungkin yang paling terakhir ya. Ada pertanyaan terakhir apa, biasanya kayak ada pertanyaan lagi, enggak ibaratnya kayak gitu. Di tengah-tengah itu akan ada sisipan-sisipan pertanyaan yang merupakan jenis pertanyaan ini. Lalu, kenapa pertanyaan-pertanyaan ini kok ditanyakan? Karena sebenarnya, teman-teman di sini harus paham bahwa ada poin-poin pentingnya nih. Di sini ya, teman-teman ya. Pertama, menceritakan. Artinya, teman-teman teknik berceritanya itu akan dinotis. Cara teman-teman menyampaikannya itu juga akan dinotis. Kemudian, ada poin pentingnya itu pengalaman sebelumnya. Jadi, teman-teman enggak usah khawatir. Biasanya yang akan ditanya itu adalah terkait dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kalaupun ada pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan gimana kalau Anda menghadapi kayak gini, itu nanti sudut pandangnya berdasarkan pengalaman masa lalu teman-teman. Kayak gitu. Oke. Jadi, tidak akan ditanyakan di luar kemampuan teman-teman lah, ibaratnya gitu. Kemudian, apa lagi? Di sini ada poin pentingnya adalah pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi artinya, rekruter atau penanya. Bisa HR, bisa rekruter gitu ya. Maaf, bisa HR, bisa user. Dia akan menanyakan pertanyaan ini untuk mengumpulkan informasi terkait dengan teman-teman. Informasi apa? Terkait dengan perilaku dan tidakkan di masa lalu pada saat diberikan tanggung jawab atau menghadapi situasi tertentu. Oke. Nanti hubungannya sama apa? Hubungannya sama kinerjanya di masa lalu. Apa yang sudah dihadapi? Tantangan apa yang dihadapi? Apa yang dia lakukan? Gitu. Oke. Kemudian, hasilnya kayak gimana? Memberikan impact apa? Pengalaman masa lalu ini biasanya akan diproyeksikan ke masa depan. Kayak gitu. Karena perusahaan juga ada kebutuhan untuk mengetahui. Kita nggak bisa nebak-nebak ini orang kayak gimana. Karena jumlah orangnya juga banyak. Gitu kan? Tapi kita bisa tahu dengan performa orang di masa lalu, dia akan kayak gimana. Karena orang itu kan cenderung akan tidak terlalu berubah drastis kayak gitu teman-teman. Jadi, karena namanya juga rangkaian pertanyaan kayak gitu ya teman-teman. Dari semua pertanyaan akan bisa kita kumpulkan informasi dan kita rangkai akhirnya teman-teman kayak gimana. Dan di sini juga berkaitan dengan kesuksesan dan kegagalan. Artinya gini, kalau dari pengalaman teman-teman tadi itu akhirnya sukses, gitu, kemudian, so what? Apa yang terjadi pada teman-teman? Apa impact kepada teman-teman? Apa impact kepada perusahaan dan lingkungan? Kayak gitu. Atau mungkin apa impact kepada teman-teman yang berkaitan dengan skill baru, pengetahuan, pengalaman baru, kayak gitu, kayak gitu. Atau terkait dengan kegagalan. Gimana kalau misalkan nanti itu berkaitan dengan teman-teman gagal melakukan sesuatu. Pelajaran apa yang diambil? Efek buruk apa yang diperoleh dan lain-lain. Kayak gitu. Ini adalah poin-poin penting yang nantinya akan coba digali-gali kayak gitu. Kalau kita kerucutkan lagi teman-teman, intinya apa sih? Yang dicari itu semuanya itu akan mengerucut pada skill. Walaupun yang poin-poin barusan itu adalah keseluruhannya, tapi intinya itu semua akan mengarah ke sini teman-teman. Jadi behavioral interview itu nanti pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya dia akan mengerucut ke soft skill-soft skill ini. Oh ternyata dari pertanyaan ini menghasilkan cerita yang akhirnya memunculkan sifat atau sikap teamwork-nya teman-teman. teman-teman gimana? Leadership-nya gimana? Kemampuan beradaptasinya kayak gimana? Time management-nya gimana? Dan lain-lain. Sehingga apa? Ini aku kasih poin di atas ya teman-teman. Pada saat teman-teman menyampaikan atau menjawab pertanyaan behavioral interview, pasti teman-teman ya entah disadari atau enggak, tapi sekarang aku sampaikan biar teman-teman sadar bahwa teman-teman akan banyak menyampaikan eksekusi rangkaian kegiatan atau eksekusi hard skill untuk menghasilkan soft skill. Hard skill di sini tuh misalkan teman-teman punya pengetahuan apa, kemudian punya keterampilan hardware software apa, metode-metode apa, yang itu dilakukan gitu untuk menghadapi situasi tersebut. Akhirnya setelah teman-teman selesai menyelesaikan tahapan tersebut, akhirnya di situ kelihatan bahwa teman-teman akhirnya punya soft skill tertentu. Jadi nanti akan mengarah ke sini teman-teman. Jadi nanti teman-teman boleh ya kalau mau pelajari lebih dalam terkait dengan soft skill-soft skill yang akan dituju, yang akan mengarah ke sana gitu teman-teman berdasarkan pertanyaan yang sejak awal akan ditanyakan gitu. Dia itu akan ingin tahu soft skill ini. Dan soft skill itu tidak disadari atau disadari oleh teman-teman soft skill itu apa sih? soft skill itu biasanya akan muncul dari pengulangan eksekusi yang baik dan benar dari hard skill. Misalkan teman-teman itu biasa jogging atau lari. Kalau lari pagi gitu atau jogging itu cuma sekali dua kali, ya itu belum ngebentuk soft skill tertentu. Tapi kalau misalkan teman-teman rutin, jogging, lari gitu ya, anggap aja itu adalah hard skill-nya. Maka nanti lama-lama teman-teman disitu akan memiliki soft skill. Apa misalkan? Endurance, disiplin, dan lain-lain kayak gitu. Sama. Jadi pada saat teman-teman itu mampu menghadapi suatu rangkaian kegiatan apalagi diulang-ulang menghadapi tantangan-tantangan hidup tersebut gitu ya di dalam dunia kerja, di dalamnya akan ada pengulangan kegiatan technical skill atau hard skill. di mana dia nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan soft skill. Selalu diingat ya teman-teman, soft skill itu bisa ditentuk dari pengulangan hard skill secara konsisten dan benar. Kayak gitu. Oke. Kemudian, nah, kalau misalkan ya teman-teman bertanya, terus gimana sih pertanyaan-pertanyaan yang biasanya ternyata itu behavioral interview kayak gitu. Biasanya teman-teman, pertanyaannya itu akan mengandung frasa-frasa atau kata ini. Contoh. Jelaskan saat teman-teman itu mengalami ini. Jelaskan saat teman-teman harus mengambil keputusan yang berat di masa lalu. Misalkan, contoh ya. Atau dari pernahkah Anda? Pernahkah Anda menghadapi situasi di mana teman-teman atau Anda harus mengambil keputusan memilih sesuatu dari dua hal yang sebenarnya sama-sama penting? Pernahkah Anda ada di situasi di mana lingkungan kerja Anda kurang kondusif? Bagaimana cara Anda menyikapinya? Ada bagaimana gitu ya? Kemudian ada menggunakan ceritakan. Misalkan, bisa diceritakan saat bla 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 kayak gitu. Atau, apa yang Anda lakukan di waktu itu pada saat bla 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 kayak gitu. Atau ceritakan tentang, deskripsikan tentang, gambarkan tentang, kayak gitu. Jadi benar-benar pertanyaan semacam ini, di mana pertanyaan ini kan pasti butuh teman-teman itu menceritakan sesuatu gitu ya. Nah itu, biasanya, itu akan cenderung ke behavioral interview, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman coba ya, diingat-ingat, mungkin di sini ada yang nonton video ini sampai di menit ini dan sudah punya pengalaman interview. Kalau teman-teman pernah ditanya dengan pola-pola semacam ini, nah itu kurang lebih adalah bentuk dari behavioral interview, kayak gitu. dan tips dari aku adalah ini ya teman-teman, pertama yang harus dilakukan itu ini jelas, ini harus dipastikan. Jadi pada saat sebelum kita menghadapi interview, jadi kita harus belajar interview secara umum. Sebelum kita menghadapi interview itu, pastikan kita sudah riset soal perusahaan. Riset soal perusahaan itu, riset di website, riset di sosmed, riset di media atau berita, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman harus riset terkait dengan posisi yang dilamar, jabatan apa, role-nya apa. Kemudian riset soal interview, maksudnya riset soal interview itu pertanyaan apa yang biasa muncul di suatu interview, kan sumbernya di online banyak ya. Kemudian teman-teman jangan lupa baca ulang CV dan dokumen yang teman-teman kirim waktu itu, yang akhirnya teman-teman lolos sampai dipanggil ke interview. Jangan sampai CV yang ada di dalam situ, informasinya teman-teman itu lupa. Kenapa? Coba diingat-ingat ya. CV kan teman-teman kan pengalamannya itu kan dilakuin sendiri, kemudian ditulis sendiri ke CV gitu kan ya. Dan teman-teman kirim dengan sadar kan. Jangan sampai apa yang dilakukan sendiri malah kita lupa. Dokumen yang kita siapkan sendiri malah nggak kita baca, tapi kita minta orang lain yang baca, memahami. Kan aneh kayak gitu teman-teman. Nah setelah poin yang ada di atas ini teman-teman udah pastikan, sekarang aku akan fokus ke sini. yaitu tips sederhana untuk menghadapi behavioral interview kayak gitu. Gimana? Jadi caranya itu adalah poin nomor satu. Poin nomor satu adalah teman-teman pastikan pada saat penjawab interview itu teman-teman itu harus menyampaikan informasi yang nyata, yang jujur, yang benar-benar dilakukan. Kemudian informasinya secara lengkap. Lengkap itu dari cerita awal sampai akhir. Kemudian yang selanjutnya adalah relevan. Relevan itu gini, orang itu nanya pengalaman itu gak hanya sekedar pengen tahu aja. Mungkin beliau-beliau pengen tahu akhirnya dengan melakukan itu teman-teman itu menghasilkan skill apa. Skill itu dibutuhkan untuk posisi yang sekarang teman-teman lagi lamar. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus bisa ngarahin ke arah sana dari jawabannya. Kemudian menyampaikannya itu juga harusnya menarik. Kayak gitu. Jadi menarik itu dari kayak gimana? Nah nanti aku sampaikan ya. Menarik itu ini sebenarnya di sini sih. dikontrol komunikasi verbal dan non-verbal. Poin nomor dua dulu ya. Jawaban menggunakan metode STAR. Mungkin teman-teman udah paham terkait dengan metode STAR itu apa. Jadi itu adalah teknik penjawab untuk mampu menceritakan cara runtut kayak gitu ya teman-teman dengan metode penyampaian S-nya itu situation, T-nya itu adalah task, A itu action, R-nya itu result, hasilnya gimana. Kayak gitu. Nanti terkait metode STAR ini akan aku bahas sederhana di video selanjutnya setelah video ini. Kayak gitu teman-teman. Kemudian yang poin nomor tiga itu adalah fokus dari awal sampai akhir. Jadi pada saat teman-teman tadi ya ditanya pertanyaan dengan ceritakan bagaimana kemudian pernahkah Anda gitu ceritakan pengalaman Anda gitu-gitu pastikan teman-teman itu menceritakan itu runtut ya teman-teman dari awal kronologis, historis tapi runtut benar-benar dari ada apa lalu bagaimana dan hasilnya gimana kayak gitu. Jangan ngambang kayak gitu teman-teman. Karena yang dibutuhkan di sini itu adalah bercerita secara komplit izinkan kita yang tidak mengalami itu paham. Apa yang dialami apa yang terjadi apa yang dihasilkan nanti selanjutnya gitu. Nah di sini teman-teman juga harus jawaban itu fokus pada kontribusi diri. Jadi di dalam cerita itu teman-teman jangan sampai banyak menceritakan terkait dengan situasi aja atau ngobongin secara grup aja. Di situ teman-teman harus ya menceritakan kontribusi teman-teman. Tidak hanya menggunakan kata waktu itu kita melakukan ini waktu itu di departemen kami ada semacam ini kemudian kami kami boleh menggunakan kata kami-kami kayak gitu terus boleh banget tapi sesekali ya di dalamnya teman-teman pasti harus tahu harus ada yang teman-teman sampaikan dengan kata saya gitu. Karena memang inti dari behavioral interview itu adalah mencari porsi sayanya. Kenapa? Karena teman-teman yang dinilai di sini. Saat itu saya diberikan tanggung jawab untuk melakukan ini menggunakan ini kemudian yang saya lakukan adalah saya melakukan ini, 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 ini. Saat saya mengalami semacam ini saya berdiskusi dengan atasan saya kemudian kita melakukan ini, ini, ini. Jadi kayak gitu teman-teman. Jangan lupa ya porsi kata saya itu selalu ada karena yang ingin dinilai itu di situ. Karena jangan sampai nanti akhirnya di situ teman-teman gak kelihatan membalikan kontribusi. Jadi jangan-jangan kesuksesan melakukan ini itu ternyata gara-gara orang lain. Nah, kayak gitu teman-teman. Dan malah apa skill atau pengetahuan atau hard skill atau soft skill tadi ya yang ingin teman-teman harusnya tonjolkan sih ibaratnya kayak gitu eh ternyata malah gak tonjol karena teman-teman kurang fokus pada kontribusi diri teman-teman terhadap momen itu. Oke? Kemudian dua poin ini ya teman-teman. Teman-teman silahkan pada saat menyampaikan perbanyak gunakan keyword atau kata kunci. yang berupa kata kerja atau skill teknis. Kata kerja itu misalkan saya membentuk saya membuat saya berkoordinasi saya melakukan saya menganalisis saya menulis pokoknya ada kata kerja me-me-me-me-me kayak gitu. Nanti teman-teman silahkan riset dulu kata-kata kerja yang biasa digunakan untuk menggambarkan tadi situasi soft skill tertentu. Kalau teman-teman pengen menonjolkan kontribusi dari sisi operasional itu kata kerjanya itu kebanyakan kayak gini loh kalau untuk menonjolkan teamwork sama leadership itu ini loh kayak gitu. Nanti coba teman-teman riset dulu nanti coba aku juga akan bikin di video terpisah penjelasannya. Dan yang terakhir ini teman-teman ini adalah kuncinya. Jangan dinilai pada saat interview itu yang dinilai itu hanya jawaban dari informasi. Interview itu adalah penyampaian jawaban penyampaian informasi secara lisan. Entah itu lewat telepon lewat video call entah secara walk-in ketemu langsung gitu ya. Nah disana tuh ada dua hal teman-teman. Tadi aku menyampaikan ya penyampaian informasi secara lisan. Unsurnya tuh bisa kita pecah jadi dua. Ada namanya informasi ada namanya penyampaian secara lisan. Kayak gitu. Sebenarnya penyampaian secara lisan ini gak lisan aja sih. Ini kayak penyampaian secara verbal dan non-verbal. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang dinilai adalah tidak hanya isi yang disampaikan tapi bagaimana teman-teman menyampaikan itu mulai dari huruf suara bunyi-bunyi yang keluar dari mulut maupun yang sifatnya non-verbal mulai dari gaya berpakaiannya kemudian gesturenya posturnya eye contactnya ekspresinya dan lain-lain. Disitu merupakan suatu rangkaian yang gak bisa kita bilang bahwa yang penting jawabannya kok yang penting cara jawabannya kok dua-duanya penting. Semuanya itu penting. Teman-teman akan dinilai sebagai satu kesatuan utuh calon kandidat yang sesuai untuk posisi ini. Nah sementara dari aku itu dulu teman-teman semoga mau bantu kalau ada pertanyaan dipersilahkan boleh tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungin aku lewat sosial media aku bisa ke TikTok Instagram atau LinkedIn gitu aku sarai ke LinkedInku aja gak apa-apa. Sementara itu dulu dari aku terima kasih semoga membantu semoga teman-teman sukses dan sehat selalu.